Asal-muasal terjadinya tragedi pembunuhan ini sebenernya Adanya hubungan antara Miyako dan Yano Adanya hubungan percintaan Jadi Miyakonya dateng guys ke studio Seriusan? Dia ngomong kayak gitu? Dia seperti jatuh di dimensi limbo Dia gak di dunia gelap Tapi ketika gue pake cahayaku buka kanan Dia juga menolak Ini kenapa semuanya nyamar jadi dia ya? Ini ngaco sih Ini aukiga haram ini Gue harus tarik diri-lihat tempat aku Dari sini doain ya Lebih efisien Gatau kenapa Baru kali ini gue dapet abstrak kayak gini Tragis ya proses pembunuhannya Lu udah dapet memurnya ya? Lu nangis bang mata lu merah Enggak, kasihan aja Tau gak bu? Bahkan ngeliat pemandangan yang indah aja Dia takut Dia takut kayak akan ada apa lagi nih Ada apa lagi ke aku Saking traumanya dia Soalnya dia bener-bener gak nyangka sih Dia bakal dibunuh dengan cara seperti itu Kum Kumar Kumar, you alright? Kumar Dem Kayaknya aku gak harus balik dulu Kumar Tenan dulu Jangan kebawa Sub indo by You Selamat menikmati Ini aukiga haram ini Tunggu deh Tadi kan lo bilang ada yang duduk kan ya Iya Coba yang itu deh Kayak ini kayaknya ada sedikit hati nurani deh Dibanding yang lain ya Kayak dia nangis Nangisnya kayak beneran Nangisnya bukan nangis kayak Nangis bercanda kayak nangis Beneran Oh rambutnya dikunci Radam Iya Dia nunjuk ke arah Kira-kira kalau dari kita jam 11 Bukan Dia bukan Dia arwah siapa itu Ini kayaknya yang lain deh Yang lain Anak kecil juga kan Yang lain Anak kecil kayak anak sekolah Jepang gitu Iya Pakai rok Jepang kan Hakuma liat gak Hakuma Ini yang lain Rambutnya dikunciir kayak Wendy's gitu Dia nunjuk Disitu Jam 11 kita Hakuma liat gak Belum Belum Enggak Fokus dikit Gue boleh diem dulu gak Ini dimensi nyebelin loh sebenernya Gue Rizan nanya Mau aku bantu break gak Willy Silahkan Boleh Atas izin Tuhan Rizan Boleh Sebenernya aku belum minta izin Tuhan Willy Eh jangan Tempat apa sih Oke Kayak Kayak tempat siluman Jepang gitu loh Dam Untungnya Nat-Nat sama Hakuma gak diapa-apain Enggak Aku ada teman sama Oke Bentar Itu barusan ada yang ngeliat ngintip kita di pohon Banyak sih Tapi ada satu Dia deg-degan Dia punya perasaan Dia deg-degan Dia ngeliat kita Terus dia Begini lagi Apa Hiding lagi Gitu Dia ngeliat kita Dia hiding lagi Tapi dia Ngumpet di balik pohon Kayaknya Salah satu cara Mesti cari Dedengkuat pemimpin Astralisi Coba deh Ada penulingnya Itu dia bukan Tapi dia agak jauh dari kita Bukan jauh sih Dia ngeliat kita Tapi Dibandingin yang lain Yang kayak pada menunjukkan Dia kayak gak mau nunjukin dirinya Hampa Perasaan Dia hampa gitu loh Iya hampa Kenapa ya Hampanya tuh kayak gak ada Nurani gitu loh Ini siapa sih Itu arwah Iya ini arwah Ini arwah Gak tau arwah siapa Apa jangan-jangan di hutan ini Pernah terjadi korban-korban lain ya Banyak pasti Iya Mungkin bukan dihabisi disitu Tapi beberapa korban yang Mungkin dihabisi Ngumpul disini semua Gitu loh Dimensinya gak enak banget Sumpah Gak enak Kalau feeling gue sih Tempat ini pernah Kalau gak pembantaian Kalau gak tuh perang Perang ya Gue gak perasai Perang sih Soalnya pas aku pegang tanahnya Kayak dulu Ada kayak senjata-senjata perang gitu Visionnya Perang-perang kerajaan Jaman dulu lah Gunung kan pasti sering dipake Jaman dulu sih Samurai lah Itu sih Gue gak nemu penguasanya Ini kayaknya Ya dimensi yang Gak berpenguasa ini Tapi kalau pas kita dari jauh Kita deteksi ya Iya makanya Udah deket kaget kita Kenapa ya Bilang gitu Nyaru semua Lebih tepatnya kayaknya Tadi kita belum Belum analisa Tempat gunungnya Gak sih Kita cuma fokus sama arwahnya Aku mah ngeliat apa aja Aku mah Kayak main ekstrim Tapi Kan kita DA bang Menyelesaikan masalah Dengan masalah Mas Wil Lo mau gak Kasih tau dulu idenya Gue bakal teriak nih Pura-pura kayak Nyerahin kumah ke sini Boleh-boleh Parah Nanti itu Gue tetep nge-backup kumah ya Gue tetep nge-backup kumah Nanti lo ngobrol aja Sama penguasanya Setuju gak Setuju Kalau ada loh Coba ya Harusnya sih ada Tangan jawab ya Sama kumah ya Kum ikhlas kum Kum ikhlas Guys Aku ini Diumpetin nih Gue didorong sama beberapa Gue ikutin Gue ikutin Guys Ah ini penguasanya Ikutin suara gue ya Ini link gue Ya ini penguasanya Kok kayak dewa cina sih penguasanya Merah gitu jenggotan WTF Dewa perang Kayak kwan kong Maaf ya maaf ya Bukan maksudnya di kwan kong Mirip Bukan bukan mirip Jenggotnya panjang ya Lo dengadang Iya Dia Gue ngomong Niat gue tadi Terbaca sama dia Makanya langsung kayak Iya gue yang didorong sompen Gue yang jadi umpan ini Ini ada Kok gak bisa dikomunikasinya Ih orang gak jadi Bener kan tetap ditanyain Gue diusir Yang dimarin bawahannya Apa ini orang gak mau beneran Kok di Manajemen lu gimana sih bro Tapi itu penguasa daerah si itu sih Tapi kayaknya gak ada hubungannya dengan si Mi aku gak ada Tapi minumnya di palmas sih mas Ya Tuhan Tujuan kebenaran Siapa sih si astral Jenggotan ini Ini sebelah kananku Anget deh Aku jadi tadi kan Kayak Mau disamperin gitu kan Sama satu jin Nah Oke satu astral yang ada disitulah Ini mau kaweli dulu apa gimana Sorry Gue sekarang udah yang pertama Arka Itu yang gue jenggotan Gue bekep ya Bekep aja gak Dah Drogasi Sorry gue kasar Asik dipeluk Aku seolah lagi sama satu arwah cewek nih Lo tau kau Apa gak Nyako Kejadian ini gak Gue gak mau jawab Sebelum lokasi dulu Yang gue mau Betul Bersambung Lewatin aja Guys Gak ada gunanya juga kayaknya Sebelahku Sebelah kananku ini Gila anget banget sih dia Itu kayaknya bukan iblis Itu jin Jin ya bener ya Jin Jin jepang gitu Ada arwah cewek nih sebelahku Nah dia tuh dari tadi Nggak tau sih niat Niatnya sih kayaknya baik ya Soalnya Dia Dia kayak ngumpetin Aku itu Di antara Orang-orang yang Jin-jin yang kayak nyari kita gitu lah Nah Aku tuh dibalik pohon Sama dia Tapi aku gak ngerti bahasanya dia Dia dari tadi Nyerocos Ngomong bahasa Jepang Tapi Aku gak tau Cuman dia kayak Dia kayak giniin Terus ke aku Kayak Shhh Shhh Gitu Shhh Gitu Maksudnya kayak aku Jangan bersuara Kayak gitu Aku mah gimana Dengar gak dia ngomong Jepangnya apa Mungkin bisa translatein Cewek Jepang sebelahku nih Aku mah Gimana Belum dapet koneksinya Aku mah Lo masih Ngeblank ya Kok mah Tadi udah tapi Sekarang ngeblank lagi Iya Rambutnya panjang Terus dia nguturin tangan ke aku Terus dia bilang Naomi Aku gak tau Dia ngomong apa Tapi ada deska-deskanya Itu apaan sih Nat Oke Lo gak usah mikir Oke Bo Ini Kayaknya gue dapet abstract Yang kurang enak Apaan tuh Gue dapet instruksi Kalo mau nolong si Miyako Gak tau yang lain ya Kalo untuk gue Gue harus tarik diri-diri tempat itu Dari sini doain ya Lebih efisien Gak tau kenapa Baru kali ini gue dapet abstract kayak gini Bisa lu tarik kesini ya kok Bukan Gue hanya tarik diri lagi kesini Tapi Belumbang lasernya langsung Keketuhanan Terus ke Miyako Jadi kayak gue gak perlu di tempat itu Cuma kan artinya kita mesti balik dulu Cuma kan kita udah jalan-jalan nih Yaudah lah Kita tuntaskan dulu aja Bo Jadi gak Dia ngomong satu kata doang Abis itu dia pergi Cewek ini Dia ngomong Mitsuka 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 Apa tuh artinya Bro Menemukan 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 Terus dia hilang Seru sih ini Kok dia hilang ya Udah gak Beliau tadi nolongin Tadi sempet Enggak sekarang gue beli lagi Beli lagi Gue Fokus gue dua arah Jadi Yaudah Yaudah Mau coba caranya bro Willy Tergantung Adam Adam masih mau have fun gak Sebenarnya sih Keserah aja sih Jin yang jenggotan Mau lu apain gak Kan Lu harus sesuai dengan Slogannya dia lah bang Menyelesaikan masalah dengan masalah Tapi jujur lah Bo Si jin jenggotan Yang kayak Kwonkong itu Dia gak ada sangkut potnya sama Miyako sih Dia cuma kayak Semanganya Kalau ada Arwah atau astral Kayak Jin preman disana gitu ya Adam ya Gak ada gak ada sangkut potnya sama Miyako Coba suara lu Yang maju Manggil nama dia Lu kan sakin Karakter lu sama kayak dia nih Karakter Kamu panggil Miyako juga Serius nih Sebenarnya aku merasa dia kayaknya ada di arah kiri Betul sih Betul Di arah kiri Cuman aku gak tau Dari tadi aku dapet vision Dia kayak sering nangis gitu Coba deh Pasti Hirauka Miyako Kurang dari Hirauka Miyako Hirauka Miyako Ini aku mau Ini Lian Mau cerita bentar ya Jadi tadi Si cewek Jepang itu Balik lagi Kan aku bingung kan Kayak Hah Misaka gitu kan Terus udah gitu Dia giniin aku Sorry ya Dia kayak giniin aku Terus dia nunjuk ke sebelah kiri Arah jam berapa? Arah jam 9 Ini bener sih Yang ini bener sih Arah jam 9 Ada memorinya di otak Oke 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 Cus Kesana bang Siapa Nat Kayaknya ini dia baru kasih tau nama kita deh Eh nama dia deh Kan Kan aku kan kayak Kayak Aku begini kan Ke dia kan Kayak ngucapin terima kasih gitu lah Ke dia Terus udah gitu Dia Dia senyum Cewek Jepang ini senyum Terus dia bilang Hanako Dia bilang kayak gitu Oh nama dia Kayaknya itu namanya dia ya Nat Yang ngasih tau ya Iya Yang ngasih tau ke jam 9 Kenapa? Kayak nih ya Iya Nama dia ya itu Kayaknya Oh Arigatoukosai mas I see Kenapa bro ya? Ini gue gak ada maksud sombong ya Coba gue konfirmasi nih Ke Adam Nat Nat Kuma Aileen dan Jacqueline Tiba-tiba kayak Semenit terakhir Genjutsunya hilang semua Kayak semuanya jadi kayak Apa adanya gitu Kita gak berusaha diguda-gudain Bener gak? Kayak Semuanya jadi tenang Tau gak kenapa? Dedengkuatnya gue cekai tadi Terus yang lain kayak Oke oke Iya oke Oke gitu Tapi itu udah dapet loh nih ya Iya ini gue berasa nih Udah gak banyak genjutsu sekarang Itu dia sih Ini tadi aku denger suara Dia ngomong dareka Dare Kayak gitu Dare itu siapa? Terus dia sempet kayak Di ujung hutan gitu Kayak nyari sumber suara yang Tadi manggil dia gitu sih Iya ini dia sih Matanya yang gue bilang Iya kan? Gue cungakin mukanya dia tadi Iya ini dia sih Lu kecepat bagai gitu Ini dia nih Fix ini dia Tinggal kuma di patchin Di sinkronis Dia traumatik sih kak Adam Kum? Iya bener Dia kayak agak nyabutin rambutnya sendiri Kayak nyakar-nyakar rambut Bukan apa kayak jambak-jambak rambut Takut dia Takut dia Jangan mikir kuma Gemeteran Iya bener Oh gue masih ada RK nya Migi-migi-migi Pantesan Gak usah mau ke kuma ya Nat itu si Hanako baik juga ya Eh kuma harusnya udah di depan situ Di si Hanako itu Kalau feeling aku Di Jepang itu kan Kayak ada dewan-dewa gitu kan Itu kayak familiarnya Kayak bawahan kaki tangan Di Jepang itu banyak yang kayak gitu Siapa? Siapa ini? Oh Hanako yang tadi yang kasih tau Dia baik sih Oke silahkan Kum Bisa Kum? Konek gak? Konek gak? Udah udah depannya persis kan Adam Si kuma depannya persis kok Jangan takut Kum Oke Tenang aja tenang Tenang ada kita Iya kayak truk Gue harusnya kayak Iya bener-bener Lu disampingnya aja gitu Kum Dalam artian yang nge-translate gitu Oke Siap ya Silahkan kalau gitu Jacqueline atau Ellen deh Ngobrol Aku gak bisa bahasan Jepang Kuma aja Aku belum belajar Kuma Percayalah pada feelingmu Kuma Mau nanya apa? Halo apa kabar? Enggak gitu juga Bu Kamu Miyako gak gitu? Kamu Miyako? Ya dia ngangguk sih Hai Hai Sodes Oh dia Hai Sodes Kalau gak Natat yang tanya Iya Kuma yang jawab Setuju Dia nanya Anak tata ciwa dari Dua sekali Eh Tata sih Itu ciwa Detektif Astral Detektif Astral Artinya apa tuh? Ya pokoknya itulah ya Dia nanya kalian siapa Kalian siapa? Emang susunya kenapa ya? Hah? Dipotong Pantus Dipotong Kok begitu bentuknya ya? Iya Kenapa Is Kuma coba tanya deh Bahasa Jepang Kamu Mau kentang? Kentang Buat itu Coba tanya Enggak Enggak sih itu Silahkan Silahkan Tanya aja Tanya aja Verbal aja Lanteng Kum Kumah 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 Kamu tak apa-apa? Kumah Dem Kaya nya aku harus balik dulu Kumah Tenang juga Relax Jangan ke bawah Oke Relax Relax aja deh Oke Relax Yuk Saya dah Tanya kenapa Kuman Tanya Gue cabut dulu Waduh Dia belum siap Belum siap Gak nat-nat aja kali ya Boleh Kumah Kumah balik dulu Kita balikin kumah dulu guys Matanya Dia baru pertama Saya juga dulu Pertama begitu Seperti biasa Dia Menyelesaikan masalah Dengan masalah Jangan keluar lagi Jangan keluar lagi Jangan diikutin Udah Jangan diikutin feelingnya Udah balik ke studio Kumah balik ke studio Oke Menji mata dulu Kita Menji mata dulu Pikirin yang lain Pikirin apa yang lain Kita cut dulu ya guys Kita menyelamatkan Yang asli dulu Yang masih hidup Oke guys Pengalaman baru deh Aneh Belum mau Belum Pengalaman baru Istilahnya ini Baru pertama kali Baru pertama kali Siapa yang jerumusin Bang Adem ya Namanya ya Tapi ya itulah guys Memang agak-agak Sedikit beresiko Tapi gak apa-apalah Ini sendiri Tapi Udah aman nih sekarang Lo masih mau ikut gak Kalau gak change player Aman ya Tapi lo penasaran ya Penasaran banget Aman banget Daya tahan tubuhnya kuat kok Buat supernatural Masih oke sih Masih oke lah Kok tapi Gaya ngomong lo gak enak Anjir Gue suka ngajarin orang Jadi tau spek orang Jadi gue ngorbanin orang Mungkin ngajarin orang Kecuali Memang speknya gak kuat Gue Mau nyeroling Bener-bener Ini kalau dibalik ya ceritanya ya Ceritanya gue jadi dia gitu kan Gue yakin pas kayak gitu Udah tinggalin aja Ya kan dari itu Gue yakin harapan Dari seluruh The clients Ataupun Viewers ya kan Awalnya gak ada niat sih Tapi setuju juga sih Gak jadi deh Udah gue jadi manusia normal aja terus Jangan kurang menjadi Iya 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 Oke lah Jadi siap lagi nih lanjutnya ya Lanjutnya Tapi gini aja nih Kuma Gue coba Apa Dihatir deh Coba Menurut gue Miyako Mau gak terbuka sama Nanti aja Pas disana Kalau lo ngerasa Oke bang Udah Lanjut Kalau enggak Yaudah nanti Tekoran kayak tadi Kalau enggak change player aja kali Ya gitu aja Biar not-not Masuk frame Oke Yaudah gitu aja ya Tapi udah aman Tenang kok Aman kok Aman Sekarang aman kok Silahkan guys Kembali lagi nanti Si Miyako bingung Kok ngilin Balik lagi nih ceritanya nih Iya Oke 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 Ini tebak bingung Iya bener Langitnya agak gelapan dikit ya Makin malam Mungkin cahaya mobil Udah gak ada lagi Atau cahaya lampu dah Dia sempat tanya Kalian kemana tadi Wow Slaudah Slaudah Kuma Maju sendiri dia Slaudah Kuma Udah ngerti langsung ya Tapi gak apa-apa Kuma sendirian deh Deketin Kita berempat Di belakang Terus si Miyakonya Matanya itu kayak Ngeliat atas bawah Atas bawah Atas bawah gitu Ngeliatin si Kuma Kuma Ngomong bahasa Jepang sekarang Ke dia Kuma bisa kok Nanya apa aja Bebas kan Nanya Bebas Kayak Kamu suka kentang Tanda tanya Langsung aja ucapin Langsung aja Lantang aja Dia geleng-geleng kepala ya Kok lu Menyuruh suka potato Kenapa bro Gue gak tau Tadi gue dapet apserak Kentang Oh berarti dia Gak mau kentang ya Kenapa tadi gue dapet apserak Dia pengen kentang Oh Tanya Udah berapa lama Kamu disini Jawabannya apa Gak ngerti Oke Dia nya gak ngerti Apa Lu pada gak ngerti Kita gak ngerti Denger sih Pokoknya ketawa doang Karena itu gak tau Dia gak tau Dia udah disitu berapa lama Oke Mungkin dia malu Iya dia malu Kuma Lu kalau ngomong sama dia Jangan berada depan langsung Dia malu dengan kondisinya dia Jadi kalau mungkin Lu Punggung Ngadep punggung aja Iya ya Soalnya tangan dia tuh Kayak nutupin badannya gitu ya Kayak malu gitu Oh iya ya Oke Kondisinya udah gak layak sih Kasian Silahkan Kuma Kamu Gue pengen nanya disini Kuma Transletin ya Kamu Kenapa disini Gak mau pindah Ke alam yang lebih baik Itu terlalu cepat deh ditanya Sekarang Oke Itu Kita Pendekatannya jangan Jangan terlalu cepat gitu Apa yang kamu rasain sekarang Gitu kali ya Apa yang kamu rasain Iya itu boleh deh Apa yang kamu rasakan sekarang Mamanya Silahkan bro Kak Adam Muka aslinya Dia emang manis ya Ceweknya Iya kan manis Silahkan kok Langsung aja Langsung aja Dia masih malu gitu Iya bener Gini deh Gue akan pake energi gue Untung ngegenjitsuin dia Ini first time gue pake ini Oh jadi Dia fisiknya lebih Bagus gitu ya Bukan Bukan Daerah sekitarnya Gue pake energi genjitsuin Gue ubah jadi yang Lebih nyaman Oke Misalnya nih Gue akan Bikin supaya Di penglihatan dia Itu tuh Terang Terus kayak banyak Kupu terbang gitu loh Ntar gue mesti bersih dulu Artinya Jadi bilang gini deh Kuma Atau Nat-nat ke dia ya Kalau tempat ini Lebih bersih Dan banyak Kupu-kupu Kamu mau gak Tanya gitu deh Lantang Silahkan kum Kum silahkan kum Ngerinya dia Hilang lagi Kum Silahkan kum Kuma Masih Are you okay Lantang aja Di mikrofon Gak apa-apa Mungkin bisa bantu Natas ya Dia tegang Bahasa Jepang Bukan gak terlalu lancar Tapi coba Intinya Kalau tempat ini Jadi Lebih bersih Dan banyak Kupu-kupu Kamu suka gak Atau bunga lah Terserah Siapa yang mau ngomong Aku gak terlalu bisa Translate banget Yaudah Udahlah batin aja Kalo gak Konekin ekspresinya aja Gue langsung ya Ya Tuhan Atas kuasa Dia sempat Nanya sih Kayak cowok Kupu-kupu Dan bunga Udah ini udah Gue genjutsuin dia Harusnya udah liat Dia pasti bingung Kok tiba-tiba Tempatnya begini Lo berasa gak Tempatnya gue ubah Aku berasa Tapi di penglihatan dia doang ya Iya Kayaknya di penglihatan dia doang Iya Tapi lu berasa gak Gue ngegenjutsuin dia Lu berasa kandem Dari matanya dia kayak ngeblink Oke Nah sekarang Masuk ke hati mereka deh guys Kamu melihatnya Tanya Kamu melihat Apa jawabannya Dia masih bingung Kayak masih celinga-celinga gitu Oke Tanya dia Kamu melihatnya apa Langit atau apa gitu Ya dia malah tambah takut Kasian Iya kasian jiwanya nih Gue Kasian banget Balik ke studio nih Gak kuat Kenapa Kasian ya Gue cabut ya Genjutsunya ya Kenapa bang Kasian banget Tragis ya Proses pembunuhannya Lu udah dapet memorynya ya Lu nangis bang Mata lu merah Enggak Kasian aja Tau gak Bu Bahkan ngelihat Pemandangan yang indah aja Dia takut Dia takut kayak Akan ada apa lagi nih Ada apa lagi ke aku Saking traumanya dia Soalnya dia bener-bener gak nyangka sih Dia bakal dibunuh dengan cara seperti itu Dia kayak gini gak sih Kayak tangannya tuh di depan Nata gitu Terus nengak Nengak Enggak kelihatan juga sih Nanti kamera Kayak gini-gini nih Kalau katanya Dia memang pengen sendirian sih Tapi Dia harus ditolong Gimana caranya Jadi langsung tolong aja ya guys Enggak bisa Gak bisa Ya seperti yang gue bilang Kita udah ketemu koordinatnya Mungkin mesti Aduh Gue gak yakin bisa nolong Kalau dia gak mau sih Aku barusan dapet Bisikan gitu Aku gak tau ini dari batinnya dia Atau Atau memang dari kebukanan yang ngomong Nanti boleh tolong di Ini ya guys Divalidasi ya guys Jadi pokoknya Dia itu gak pernah gangguin orang Setelah dia meninggal Dia gak pernah digangguin Dia gak pernah gangguin orang Dia memang Suka ngeliat aktivitas Kayak Mobil-mobil Pada jalan Tapi dia hanya liat itu Lalu-lalang aja gitu Tapi dia gak pernah ngeganggu Sedikitpun sekalipun Dia gak pernah ngeganggu Dia cuma ngintip-ngintip aja gitu Itu batinnya dia yang ngomong Atau Atau memang itu abstrak guys Lu udah balik bang Kasian Gak bisa nih Gak bisa dipaksa nih Bisa Tapi gue gak tau kenapa Karena dia Gini bawa Ini gue jelasin ya Ini teknikal banget Karena dia masih penuh Ke Kelaman Kesedihan Kalo dipaksa sama agen Tuhan Energinya ketariknya ke Administrasi dunia gelap Bukan dunia gelap ya Administrasi Lu bukan yang makin happy Makin parno dia Di depan administrasi dunia gelap Soalnya dia masih Vibrasinya tuh Frekuensinya disitu Gue gak berani maksa langsung sih Bisa aja ditarik langsung gitu Tapi Aduh Gak bisa That's the reason kenapa Jiwa-jiwa yang memang udah Dimatraikan untuk dunia gelap Dengan gampang gue dapet Instruksi untuk Dipaksa tarik gitu Dengan gampang Miyako gak bisa Miyako bukan masuk dunia gelap sih Ditarik pun Dia gak akan masuk dunia gelap Tapi ke administrasi dunia gelap Depannya gitu loh Kayak front office gitu loh Ya kaget lah bau dia Gue maksa pun gak bisa Apa yang harus dilakukan Apakah dia harus ikhlas dulu Dia harus lebih tenang dulu sih Tapi masalahnya dia ngeliat kita Dia gak tenang Miyako Kita orang baik Miyako Ayo Mungkin Miyako Silahkan Nat Aku sebenernya udah Dapet abstrak sih I guess Change player aja kali ya I guess kali ini Natnot yang bisa bantu dia Kemang Tegang gak Kita balik dulu ya Oke guys Kita change player Ini Natnot yang Suaranya tadi di belakang layar Kayaknya Kuma Pelaga agak Ter frekuensinya agak gimana Tapi gak apa-apa Langsung aja kita mulai Biar cepet Let's go Silahkan guys Oke silahkan Pendekatannya harus beda Ini harus cewek-ceweknya Silahkan Gue yakin dia masih suka makanan Walaupun dia udah jadi Arwah ya Eskrim Aku setuju sih Dia pengen makan eskrim lagi Gue bikin aja ya Wah gak boleh gue Dilarang sama gue bukanan Gue gak boleh Pakai energi gue untuk gitu Kawai Kawai Dia bilang kayak takut Takut gitu Dia bagi Sekarang Lagi apa nih Betukan badannya nih Lagi duduk Lagi apa Lagi di depan aku sih Diri ya Bener Sorry Si dianya Dianya sih yang aku lihat Duduk Natnotnya berdiri Dia ngajak Natnot main Ikutin deh Aku di sebelah Natnot Sorry-sorry Itu yang lain tadi Itu Demon Nah baru dateng Demon nih Tadi Jin Gak usah dipedulian Kenapa bang Gue bagian cari informasi aja Iya Kita butuh Menguah kasusnya kan Aku ngomongkan Kamu udah gak butuh disini lagi Kamu udah seharusnya gak disini Maksudnya Tapi kenapa dia kayak bingung gitu ya Kayak dia gak bisa respon Pertanyaan aku Apa Ngomongan aku gitu Apa kita pake batin aja ya Kayaknya pake batin Lebih Bisa lancar deh Oke silahkan Gila Bahkan batin yang gue sentuh aja Disakit Kesakitan Liat gak Nat Kasian banget sih Aduh banyak pergolakan banget sih dia Gue bahkan gak pernah nyentuh Sakit Rohnya dia sakit disentuh Sakit Sakit Dibilang Biarin aku sendiri gitu Gimana cara deketin dia ya Kalau dia liat temenku Takut gak ya Tapi Coba gue Gue coba ya Attempt Usaha batin Biako 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 Gila Susah banget men Dia juga nutup aksesnya Dia udah trauma sih Even para GR aja gak bisa bawa paksa Bo GR putih Karena ketika dibawa Beratnya dia tuh frekuensinya Ngarahnya ke administrasi dunia gelap Bukan Karena dia bilang Sudah dunia gelap Bukan Tapi Kesedihan dan traumatiknya Dia itu loh Yang jadi magnetnya Seakan-akan kayak Sistem kerja Istilahnya surga dan neraka tuh Ketika hati orang seperti apa Itulah dia magnetnya kemana Seakan-akan Tau gak sih Kalau mau dirasain Batinnya dia tuh Hancurnya kayak apa Kayak kita Bangun pagi-pagi Terus kita disirem Mandi air dingin Kayak gitu rasanya Kaget Kesel Kaget Kusing Kayak gitu Rasa shocknya tuh kayak gitu Coba gue doa ya ya Tuhan Atas kuasa-Mu Dan gelas kasihku Terjadilah kehendakmu Pada Hirauka Miyako Arka Minggir dulu Arka Terjadilah kehendak Tuhan Pada Miyako Nat Kalau dari matanya Dia dari tadi Kayaknya gak nyaman banget ya Ada cowok disini ya Iya makanya Dia dari tadi kayak mau ngobrol sama aku Tapi kayak masih ngeliat kiri kanan Iya Dia ngeliatin Kak Willy Dia harus Dia harus mampu melepaskan Semua energi negatifnya itu dari dirinya sendiri Aku gak tau sih cara ini bisa atau enggak Tapi Kalau misalnya aku kasih link Memory Kayak waktu aku nganter Arwah lainnya bisa gak ya Arwah yang waktu itu Nat Iya Yang waktu itu kan juga meninggalnya tragis tuh Cik Iya kan Coba aja Sentuh tangannya dia Dia tangannya aja gak mau disentuh Lin Dia udah nolak kakak sih Kan dia kan teronok sama cowok Makanya gue balik kesini Tadi emang Lin kenapa ya Gitu kenapa emang Iya iya kakak kan cowok gitu kan ya Udah tau dia trauma sama cowok Terus kakak menunjukkan diri di depan dia gitu Terus kakak bilang Iya kakak ada disitu kasih tangannya gak mau Ya iyalah jelas Oke Terus have any better idea Ini ini coba Kakak mungkin sedikit Sedikit Sembunyi di balik pohon mungkin Ya silahkan maju sana If you have any better idea Oke Coba deh Nat Dia pelan-pelan mau ambil tangan aku sih Tapi samib udah matas sih Tapi dia pelan-pelan mau kayak mau coba kamu bisa lihat cahaya terang ini kamu bisa ke tempat yang lebih baik masih ada yang ganjil dia sedikit tertarik bukan sedikit tertarik penasaran sama cahayanya tapi rasa yang ganjil itu masih ngalangin dia untuk pergi ke tempat yang kayak gitu kenapa bang ibu dia masih hidup gak sih sepemikiran gue ngeliat sosok wanita tua di pikiran dia udah putih mungkin itu ibunya dia cuma mau sama ibunya doang baliknya gue gak tau dia tau ibunya masih hidup atau enggak dia pun juga dia pun juga tapi di pikiran dia sebelum dia menggapai cahaya putih tersebut ibunya lah yang di pikiran dia the last moment dia mau ketemu sekali lagi kayaknya bukan ketemu tapi sekedar ngeliat kayak fine atau enggak siapa nama ibumu aja coba tanya coba tanya masalah memorinya udah agak kesambar-sambar hilang iya jiwanya udah corrupted bukan corrupted udah kasihan banget pokoknya yang terakhir dia inget itu cuma kejadian itu doang sisanya kayak udah samar-samar gak jelas dia nangis di luar kemampuan kita udah susah ya mas Wil kayaknya lu balik aja nih belum waktunya sih kayaknya di lain waktu bisa dicoba lagi lain waktu kita mau balik kesini lagi kayaknya bener kata mas Wil kayaknya didoain aja dari sini soalnya dia cuma dengerin ibunya doang dia gak akan dengerin siapapun disitu oke dia cuma ngomong kasan-kasan tapi kalau misalnya ditanya nama ibunya siapa dia udah gak inget kasian sampai se-corrupted itu ya memorinya jujur nih walaupun belum penutup ya Bo tapi kalau kasus arwah ini terparah DA sih terparah kenapa terparah dalam konteks ya boleh sampai speechless ya nanya kalian bakal balik lagi kesini gitu insyaallah kita kita mau balik kesini kalau kamu mau dibantu dia kata kayak masih ada tapinya gitu sih jiwan telfatnya masih ada terus masih bilang tapi ibuku gimana gitu maksudnya tapinya gimana dia kayak bingung kayak tapi tapi dia kayak mau maju tapi masih ragu gitu ya sih kayaknya dia kayak masih pengen make sure ibunya apa keadaan ibunya gitu jadi kuncinya di ibunya dia ya depan kita gak tau ibunya masih ada apa enggak kalau ditanya sama di internet gak ada itu ya keterangan keluarganya susah sih atau kalau lu coba tanya bagian atas bro ibunya masih ada harus butuh nama juga ya iya butuh nama butuh foto tapi dari tadi game paper juga gak bisa bawa paksa gak bisa cuma ngeliatin doang gak bisa yang penting lu dapet memorinya kan beberapa kita doain aja dari studio karena udah terlalu dragging waktunya introvertnya masih ninggal di jiwanya jadi kita orang baru dia gak akan mau masih keulang-ulang juga memori yang pas dia meninggal gitu susah kecuali dia bisa ikhlas dia bisa menerima baru bisa ditolong susah sih oke guys gimana sepakat gue sih udah balik masuk gue juga udah balik gue balik deh coba say goodbye dulu semoga tenang ya kita doain dari jauh gitu aja nak ngomongnya semoga kamu lebih lebih tenang dan damai disini setidaknya katanya pastikan kalian datang lagi kalau sudah waktunya nanti di kesimpulan gue mau ngomong sesuatu yang penting oke siap oke lah udah balik semua udah balik oke kita langsung ke sesi terakhir aja let's go oke guys ini pertama kali kita juga ya kalau dia ya mau nyelamatin arwah tapi tidak gagal kayaknya tapi ya dalam artian gagal pun juga karena memang free will dari si arwah tersebut bener gak sih sebenernya bukan gagal sih kalau aku bilang kita membantu lebih ke arah kayak bisa ngasih feel dia untuk gak begitu takut lagi sama orang juga karena tadi dia udah mau connect belakangan dia mau sih ya menurutnya mungkin sekali kayaknya menurut gue penangannya gak bisa sekali deh mesti berkali-kali sampai dia udah ngerasa bener-bener nyaman baru gue rasa bahkan dia ketemu arwah yang mungkin baru kita oke dia sendirian dia sendirian posisinya disitu tau gak kenapa si Jin itu gak bisa ngambil si Miyako karena bukan kekuasa maksudnya gak dibolehin sama kebukanan ya itu maksud gue nanti ada dua poin yang gue mau ngomong di kesimpulan itu oke sebelum kayak gitu kita mau doain dia dulu dari jauh seperti cara bro willy ayo gue rasa sih gue rasa sih gak usah sih gak usah cukup karena dari tadi gue udah doa non-stop memang cahaya udah non-stop ada disitu buktinya dia juga gak terganggu oleh Jin ataupun yang negatif jadi gue rasa leave her alone for now biarkan dia dulu mungkin ya mungkin jaselin kalau lagi kosong ataupun itu tiap itu dateng aja gitu kan sampai dia trust maybe maksudnya tiap malam kita ya tiain tiap malam ya tiain boros tenaga oke kalau kayak gitu gue mau nanya dulu nih soal tadi bang Adam memorinya nih oke lah terlepas dari tadi bang memori apa sih bang kalau lo emang bisa menceritakan bang kejadiannya bang begitu tragis pas hari itu pas dia hilang itu memang dia memang janjian sama si Yano ini dan dia disuruh buru-buru kayak gue gak tau kayak dimarah-marah gitu lah sama si Yano dan akhirnya dia buru-buru itu satu kedua ada konsep pas kejadian pembunuhan ada sebuah sebuah momen kayak si Yano ini nginjak bagian perut si apa si Miyako sama atau leher juga ada itu sih gue dapetin dan satu lagi ternyata nyokapnya Yano itu gak setuju sama Miyako berarti hubungan mereka udah berarti udah deket banget ternyata apakah perutnya diinjek gara-gara mungkin sempat pregnant hamil enggak sih aku gak ngerasa dia hamil lebih karena kekecewaan sih kekecewannya masa kamu Miyako intinya gini bang si cowok ini cinta banget sama Miyako nih dan Miyako tuh pengen jadi apa yang dia mau gitu bener-bener apa yang dia mau banget nah Miyako gak bisa jadi kayak gitu nah ada sisi kayak cemburuan kayak Miyako tuh gak boleh ngobrol sama orang gitu segala macam overprotective yang terlalu parah lah ya overthinking buat cowok-cowok di sana di luar sana please lah kasih kebebasan pasanganmu sama lo bang sorry gue mah ngebebasin saking bebasnya dia jalan sama cowok lain setboy gimana fajar setboy kakaknya mirip-mirip juga ya kan mirip kan Bang Adam bedanya panjang aja cinta memang begitu gimana bang gaya-nya gue gak bisa banget ini cuma bisa oke lah terus Bang dalam prosesnya itu Bang ya keji sih keji banget kenapa tunggu kayak dideduksi pertama kali kita kayak deduksi gue sih di rumah itu udah mulai disiksa atau dipukul gue gak tau gue cuman dapet informasi itu kayak yang paling jelas emosinya itu di hutan pas di hutan itu ya di hutan jadi balik lagi memori itu kan yang bold aja gue gak tau pas itu tapi yang boldnya itu di hutan itu jujur gue sempet emosi sih makanya gue milih out dari ETI kali ini kayak dia kayak pengen tapi pas dimutilasinya itu dia masih hidup gak sih Bang apa bener-bener dibuat maaf ya dibuat sejelas itu sih gue dapet ya kenapa apakah dibuat kayak kek dulu gue gak enak ngomongnya gitu kan baru dimutilasi kalau gue rasa sih kalau ngomongin logika sih harusnya mati dulu Bang harusnya ya ya kan tandanya kalau dia masih hidup tapi langsung dianjer kecil banget sih Bang gak sih gue rasa ini gak kayak gitu sih ini cuman kayak ya menghabisin terus mutilasi jadi kayak bener-bener kayak melampiasan kekecewaan semuanya ke dia yang ya itu wanita yang diharapin tapi gak ya ngecewain dia lah sebagai pria gitu mutilasinya gak profesional lagi iya bener kacak-acakan kayak gimana sih kalau dijelaskan gue gak tau gue gak tau dari tadi waktu awal aku nyampe sini kan kemarin kita udah sempet baca artikelnya semalam Kak itu kayak yang aku lihat tuh yang potongan kepala itu yang di lehernya tuh kayak apa gak rata kayak bener bener jadi tergeletak aja gitu pertama kali sih maksud pertama gak kayak Wawon omong CS jadi jadi emang begitu lah ya maksudnya bingung juga nih kalau Wawon udah partner incrim ya kayak kita kan memang partner incrim mau siapa nih bang kita mutilasi kita yang dibutilasi balik oke mungkin kalau kita mau jelasin detailnya juga gak enak juga lah terlalu kecil lah susah sih intinya bawahnya jujur gue bukan sedih bang bawahnya gue emosi jujur aja itu lama dia menikmati gak sih bang si Wawon si Yano bukan menikmati lebih ke emosi yang kalap mata gitu itu bener bener-bener marah teriak-teriak gak si Yano nya bukan terkai iya cuman kayak melampiaskan kemarahan ke manusia tapi ekspresinya kalap ya bukan ekspresi kalap emang kayak si Wawon kan dingin enggak ini kalap kalau psikopat kan seks munggu ini membabi buta aja membabi buta makanya emang banyak bagian-bagian yang mutilasinya gak bener makanya kaki kirinya emang karena gak bener semontongnya emang yang bener gimana emang pulang lu oke 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 terus apalagi ada yang mau disampaikan gak nih sekarang oke lah kita masuk ke kesimpulan deh kita masuk ke kesimpulan guys ya siapa yang mau ngasih kesimpulan dulu bro willy deh katanya mau kasih kasih kata-kata terakhir silahkan bro willy kata-kata terakhir untuk konten ini yang pertama jin yang kayak Kwan Kong itu itu memang penguasa di daerah situ namun ketika godaan sudah mulai reda genjit sudah mulai reda kita ngobrol sama Miyako si jin itu kayak gini kayak misu-misu gitu loh kayak umat kamit kayak menggumam kesel tapi dia gak punya hak atas Miyako disitu gue belajar oh ternyata walaupun jiwa atau arwah berada di sebuah kekuasaan astral tertentu negatif ya tapi dia si jin itu gak bisa main saya anaknya sini loh lu jadi buddha gue mainan gue gak bisa itu Miyako tidak bisa disentuh oleh jin tersebut hanya saja kita pas disitu itu adalah daerah kekuasaan jin tersebut itu poin satu poin kedua ada hubungannya dengan kenapa si jin tersebut gak bisa yaitu Tuhan masih berkenan gue tadi diskusi sama kubukanan gue nanya kok kok begini sih Tuhan kok kubukanan gak bisa ngambil paksa gini-gini ternyata ini jawabannya agak abstrak betul Tuhan adalah maha pengasih dan maha penolong si Miyako itu belum sampai pada tahap yang harus dipaksa berhak ditolong jadi ibaratnya walaupun jiwa dia rusak tapi masih ada kayak 20% dia tuh masih sadar penuh dia human dia punya free will untuk kecahaya kubukanan disitu Tuhan gak mau mendikte gue baru sadar kalau Tuhan nolong maksa itu namanya mendikte dan itu bukan cara ketuhanan Mia gue dikasih tau sama kubukanan Mia kok mampu keluar dan lepas dari semua itu dia mampu kok that's why kubukanan gak mau interview apa interfere dan semua grim paper putih gak bisa ngambil paksa kayak Tuhan tuh seakan-akan ya Tuhan kayak bilang stop harus dia sendiri karena apa dia juga gak jatuh ke dunia gelap kok si Miyako jadi kayak Tuhan tuh pengen even jadi jiwapun arwah itu harus bertumbuh dan harus mau dengan keinginannya sendiri lu lepas dari semua keterikatan duniawi gitu kaget gue ya terlepas dari Tuhan maaf pengasih dan maaf penolong disini ada sisi Tuhan tuh tegas tegas disini ketegasan jadi message-nya pertama kali sini gue liat bagi the clients kita pasti akan ditolong tapi bukan berarti kita nunggu harus kita yang melepas semua keterikatan kita itu Jess gimana Jess kalau Jess sayangnya memang kita belum bisa menolong Miyako ya secara secara arwahnya dia gitu tapi kita sih berharap yang terbaik aja sih untuk Miyako oke mau ada ya pesen gue sih hidup itu pilihan tapi jangan terambat buat milih sih kalau terambat udah susah itu aja oke I live hmm sebenarnya dari abstrakalan gak terlalu banyak yang ingin disampaikan tapi pada penekanan yang jelas banget setiap manusia menanggung karmanya sendiri gitu oke siap jadi walaupun Miyako juga maksudnya meninggalnya secara mengenaskan tapi dia juga punya karmanya dia sendiri yang tentunya pasti akan berbeda dari si Yano intinya begitu hmm Miyako bisa dan harus bisa kata Keris Tuhan tidak bisa menolong yang tidak mau ditolong itu sebabnya dia harus bisa berangkat dari sana kata Keris oke Ned ada yang mau disampaikan sebenarnya ini aku suka ngomong juga sih karena manusia sama arwah itu ya sebenarnya gak beda jauh gitu soal hal-hal seperti ini mereka mau berubah ke hal yang lebih baik atau terjerumus ke makin dalam yang gelap itu tergantung pilihan masing-masing sama aja kalau kayak manusia dipaksa untuk berubah kayak apa kalau misalnya manusia itu sendiri gak ada keinginan untuk berubah ya gak akan berubah sama juga kayak kasus Miyako gini mau kita paksa seperti apa dia untuk pergi ke cahaya kalau misalnya dia masih belum bisa melepaskan rasa gak rela itu dia gak akan bisa pergi oke intinya yang terbaik ya buat Miyako sendiri oke guys kalau kayak gitu ini adalah konten kita apa adanya terima kasih sekali lagi buat mungkin Nat-Nat yang sudah hadir disini dan Hakuma yang masih grogi-grogi tapi udah balik ya udah aman-aman gak apa-apalah jadi ada pengalaman gimana bro NTI pertama kali ya mati pendek mantap mantap jiwa itu belum NTI itu belum NTI belum belum dia masih masih setengah ya oke lah gimana kalau udah langsung full oke kalimat penutupan dari gue adalah dari kasus Miyako ini cinta kekuatan cinta itu adalah sebenarnya kekuatan yang terbesar juga di dunia ini ketika kita tumbuh menjadi manusia ataupun ketika kita sudah meninggal gitu kan dengerin yang baik-baik gue gak ketahuan loh gue gak ketahuan loh di kata-kata cinta tersebut kalau kalian mencintai pasangan kalian pasti ada yang namanya kepercayaan kepercayaan tersebut anggaplah menjadi hal yang penting untuk kalian satu sama lain hargai karena tanpa kepercayaan disitu tanpa ada cinta kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Dalam cinta itu Tetaplah harus saling percaya Satu sama lain Karena dari Kata-kata kepercayaan tersebut Hubungan kalian Akan selalu berlandaskan Kebaikan Sampai jumpa Sampai jumpa Di next episode Dari detektif astral Detektif astral Membuat masalah Makin bermasalah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!